karakter, bangsat-bangsa. Sedangkan perilaku adiknya, Kaisang Panarep, kapasitasnya hampir mirip kakaknya Gibran, yang memaksakan egonya melalui modus nepotisme dengan cara-cara pola disobedience, dengan tujuan ingin ikut pilkada walaupun umurnya tidak berkesesuaian dengan sistem hukum. Persamaan lainnya, Kaisang pun terindikasi terlibat di beberapa laporan kasus bersama Gibran sebagai penerima gratifikasi dan atau money laundering, serta terlapor sebagai penerima gratifikasi tiket gratis pesawat pribadi charteran ke Amerika bersama istrinya, berikut layanan kemudahan tanpa diperiksa melalui X-ray di konter B.A. Jukai Bandara. Namun Kaisang berkelit, gunakan argumentasi yang tidak logis, bahwa istrinya sedang hamil sehingga dia pelesiran harus naik pesawat pribadi charteran berjenis Gulfstream G-650ER bersama istrinya Erina Gudonoi lalu Kaisang pun terpaksa menerima gratifikasi atau tiket gratis. Perbedaan antara kakak adik ini praktik nepotisme Gibran melalui MK sedangkan Kaisang melalui Mahkamah Agung maka kedua kakak beradik Gibran dan Kaisang keburukan perilakunya Pak Kembar Siam sehingga keselamatan anak bangsa dan negara harus diprioritaskan karena efek dari titisan moral hazard yang berasal dari genetika Jokowi sukses mengalir turun ke kedua putra sehingga Gibran maupun Kaisang harus dibaypas melalui The Process Rule of Law demi fungsi pendekatkan hukum Law Enforcement yakni manfaat hukum utilitas sebagai efek jera dan tidak terus-menerus mengkontaminasi anak bangsa kepastian hukum legalitas serta rasa keadilan-keadilan pemilik akun Fufufafa dan Kaisang berperilaku Kembar Siam mesti dibaypas bahayakan NKRI maka kedua kakak beradik Gibran dan Kaisang keburukan perilakunya Pak Kembar Siam sehingga keselamatan anak bangsa dan negara harus diprioritaskan karena efek dari titisan moral hazard yang berasal dari genetika Jokowi sukses mengalir turun ke kedua putra oleh Damai Hari Lubis pengamat hukum dan politik Mujahid 212 Tuduhan publik bahwa pemilik akun kaskus Fufufafa yang berisikan narasi menjijikan yang menghujat Prabowo Subianto Presiden Li terpilih 2024 adalah Gibran Raka Buming Raka Sang terlapor gratifikasi dan atau money laundry kriminal juga amodal putus urat malu karena nafsu syahwatnya ingin ikut serta dalam kompetisi Pilpres 2024 Walau usianya tak mencukupi namun Gibran memaksakan gandangnya dengan pola pembangkangan-pembangkangan terhadap sistem konstitusi sehingga berimplikasi lahirkan sejarah hukum fonis Majelis Kehormatan MK memberhentikan Anwar Usman sebagai ketua MK karena terbukti telah melakukan nepotisme demi sang keponakan, Gibran kemudian dilanjutkan deskripsi sosok Gibran di ruang debat Jawa Pres 2024 ternyata dikecam oleh banyak publik karena menunjukkan perane buruk bad behavior sehingga gambaran akumulasi tipikal yang dipresentasikan Gibran didapati banyak rekam jejak-jejak perilaku abnormal keterampilan buruk karena amat tidak menjadi teladan sehingga pola kepemimpinan Gibran berpotensi tipulkan dampak buruk terhadap mentalitas anak bangsa maka pengungkapan yang sarkastik akan pas bahwa pemimpin Gibran berkarakter bangsa-bangsa sedangkan perilaku adiknya Kaisang Pangarep kapasitasnya hampir mirip kakaknya Gibran yang memaksakan egonya melalui modus nepotisme dengan cara-cara pola disobedience dengan tujuan ingin ikut pilkada walaupun umurnya tidak berkesesuaian dengan sistem hukum Persamaan lainnya Kaisang pun terindikasi terlibat di beberapa laporan kasus bersama Gibran sebagai penerima gratifikasi dan atau money laundry serta terlapor sebagai penerima gratifikasi tiket gratis pesawat pribadi charteran ke Amerika bersama istrinya berikut layanan kemudahan tanpa diperiksa melalui X-ray kain di konter bea cukai bandara namun Kaisang berkelit gunakan argumentasi yang tidak logis bahwa istrinya sedang hamil sehingga dia pelesiran harus naik pesawat pribadi charteran berjenis bulvestrim G-650ER bersama istrinya Erina Gudonoi lalu Kaisang pun terpaksa menerima gratifikasi atau tiket gratis perbedaan antara kakak adik ini praktik nepotisme Gibran melalui MK sedangkan Kaisang melalui Mahkamah Agung maka kedua kakak beradik Gibran dan Kaisang keburukan perilakunya Pak Kembar Siam sehingga keselamatan anak bangsa dan negara harus diprioritaskan karena efek dari titisan moral hazard yang berasal dari genetika Jokowi sukses mengalir turun ke kedua putra sehingga Gibran maupun Kaisang harus dibaypas melalui The Process Rule of Law demi fungsi penegakan hukum Law Enforcement yakni manfaat hukum utilitas sebagai efek jera dan tidak terus-menerus mengkontaminasi anak bangsa kepastian hukum legalitas serta rasa keadilan-keadilan